Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengerahkan 40 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Asap tebal dari sejumlah lantai di gedung cyber 1 tampak memumbung dan para pekerja juga berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran diduga berawal di lantai dua gedung yang dijadikan sebagai ruang server. Cyber Mampang Perapatan Jakarta Selatan bagi proses penurunan... Petugus Damkar berhasil mengevakuasi tiga orang dengan menggunakan tali. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit. Dilaporkan dua orang menilai dunia akibat peristiwa itu. Kebakaran juga terjadi di area sebuah pusat perbelanjaan di Sundat dan Yumpriok, Jakarta Utara. Kebakaran juga terjadi akibat selang tabung gas yang bocor di salah satu restoran di lantai tiga dengan pusat perbelanjaan tersebut. Asap memenuhi ruangan lantai tiga bahkan membuat salah seorang petugus keamanan mengalami sesak nafas saat mencoba membantu memadamkan api. Sepuluh unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Untuk sementara, ia pengolah menutup nol, sungguh. Inan, pipa dari tabung gas selang tabung gas itu bocor, ada nyala api, nyamber ke teman-teman tabung gas yang lainnya ada empat atau lima tabung gas tadi. Namun yang awalnya dari sumber tabung gas yang satu itu. Jadi ini tadi informasi penanganan dari, kita saya panggil dari Damkar. Penanganan dari Damkar tadi mengalami kesulisan. Karena ruangan itu tertutup semua, kaca pun juga nggak bisa dibuka. Akhirnya asap tebal. Api itu nggak begitu, tapi asap tebal. Untuk mengeluarkan sedemik, kita memecahkan kaca. Jadi untuk agar asap bisa keluar. Kita hari ini mungkin akan membersihkan dulu, clean out. Ya kan banyak air ya Pak, ya nggak masak juga. Ya mungkin kita tutup dulu hari ini, baru besok kita ternyata pas. Oh hari ini tutup ya Bu berarti? Ya, kita mau clean out dulu. Kobaran api sendiri berhasil diatasi dengan cepat dan hanya menghanguskan dapur restoran yang berukuran 3x6 meter. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Pangkal Kebakaran Gedung Tinggi, itulah morning talk kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Pak Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkar Maddikei Jakarta. Dan juga ada Pak Drajat Hudayanto, mantan Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Ketua Pembina LSP ASBSI. Selamat pagi Pak Satriadi, Pak Drajat. Salam sehat. Selamat pagi Mbak. Baik, saya ke Pak Satriadi dulu. Pak Satriadi, sepertinya Anda sedang sibuk nih ya, dan juga dari Gulkar Maddike. Karena dalam pekan ini saja sudah ada beberapa kali kejadian kebakaran di DKI Jakarta. Tapi yang baru terjadi itu kemarin adalah kebakaran di dalam gedung cyber. Dugaan dari Gulkar Maddike sendiri, apa yang terjadi di sana Pak Satriadi? Iya, terima kasih Mbak Judita. Jadi memang kemarin saatnya sekitar jam 12.30, itu kami terima berita ada terjadi kebakaran di lantai 2 gedung cyber di Nampang, Kerapatan. Nah kemudian kita meluncurkan 4 unit pertama awal, dan kemudian terakhir sampai dengan hampir 22 unit, dengan juga personil sekitar 100 personil yang kita kerahkan. Memang kejadiannya itu di lantai 2, tepatnya di gedung server. Luas gedung server itu sekitar 500 meter, tapi yang terbakar itu sekitar 50 meter. Nah kemudian anggota mendapat berita dari pengelola gedung, bahwa ada orang yang terjebak di ruangan tersebut, sebanyak 3 orang di ruangan server itu, yang sedang ada perbaikan server. Nah kemudian kami lakukan tindakan evakuasi, penyelamatan, karena memang asap sangat tebal, karena memang kan yang terbakar adalah jaringan-jaringan kabel serat-serat optik seperti itu, memang pekat sekali gitu. Nah kemudian kami berhasil mengevakuasi 3 orang tersebut, tapi memang kondisinya 1 orang sudah meninggal di lokasi, dan kemudian yang 2 sempat kami sudah dilarikan ke rumah sakit. Berita terakhir kami dengar 1 orang meninggal, dan 1 lagi masih dalam pemulihan gitu. Baik. Penyebab utama dari kebakaran ini sendiri, apakah setelah dievaluasi dan didalami oleh pihak Gulkarmat? Pak Satriadi. Makasih, dugaan sementara memang nilai informasi itu ada korsleting listrik ya, harus pendek gitu. Nah ini juga masih kita dalami, karena tim kami pagi ini juga penunjukkan lokasi untuk kita evaluasi atau investigasi apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Oke, dugaannya sementara adalah soal korsleting listrik. Saya ingin ke Pak Derajat. Pak Derajat, dugaan sementara adalah korsleting listrik, tapi sampai bisa menimbulkan satu korban jiwa, apakah ini memang sesuatu yang cukup parah ya untuk sebuah gedung ketika kebakaran terjadi, kemudian ada juga orang yang tidak bisa sampai menyelamatkan diri. Menurut Anda seperti apa? Barangkali yang lebih appropriate untuk memberikan kejelasan lanjutnya Pak Satriadi, karena saya sendiri adalah ahli struktur mengenai bangunannya sendiri, tapi secara keseluruhan, kebakaran yang bisa menyebabkan meninggal segala macam itu macam-macam kalau saya dengar dari informasinya tadi. Saya rasa asap tebal itulah yang menyebabkan masalah. Begitu ya Pak Satriadi, kalau saya enggak salah ya Pak ya. Karena asap tebal itu betul-betul membuat orang bisa keracunan. Kalau saya enggak salah. Nah itulah saya rasa yang utama. Dan kalau saya tidak salah dengar, tadi sebetulnya lamanya kebakaran tidak terlalu lama ya Pak ya, untuk bisa diatasi ya Pak ya. Ya, betul-betul. Nah jadi karena memang bahan-bahan yang terbakar adalah bahan-bahan listrik segala macam, nah asapnya itu yang tentunya barangkali adalah mengandung kimia-kimia segala macam, itu yang menyebabkan korban menjadi seperti itu. Itu dugaan saya saja kembali, karena saya dalam hal ini adalah sebagai ahli bangunan struktur ya, jadi mengandung kebakarannya sendiri, apa yang menyebabkan meninggal itu, saya rasa Pak Satriadi lebih mengenal atau memahami daripada saya. Silahkan. Tapi apakah untuk sistem proteksi dari sebuah bangunan sendiri itu bisa dilakukan sedemikian rupa, sehingga jika ada kebakaran terjadi pun, kemudian orang-orang bisa dengan gampang, misalnya keluar seperti ada pintu darurat dan sebagainya, apa yang seharusnya dimiliki oleh gedung, Pak Drajat? Saya rasa kalau bangunan tadi sudah lolos untuk bisa operasional, maka persyaratan-persyaratan standar untuk menghadapi kebakaran itu sudah terakumunasi dengan baik. Hanya saja barangkali kalau menarik saya, ini pendapat saya pribadi ya, satu hal yang kita tidak boleh lupa, selama dua tahun kita ini vakum. Padahal seharusnya mengenai kebakaran tadi rutin, apakah setiap bulan, apakah setiap dua bulan, itu ada latihan-latihan dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk juga maintenance dari segala macam peralatan yang ada. Nah, hampir dua tahun vakum ini saya rasa dampaknya ada dan mungkin kita belum mempunyai SOP bagaimana mengatasi hal ini. Padahal Pak Astiadi bisa menambahkan masalah hal ini. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Drajat. Jadi memang ini agak unik nih, apa namanya kejadian kebakaran saat ini. Kebakaran memang banyak sekali di bangunan-bangunan gedung atau perkantoran. Karena memang aktivitas pada saat masa PPKM kemarin, kita alami ada jidah waktu tidak beroperasi. Nah, ini juga tiba-tiba langsung beroperasi. Nah, itu juga mempengaruhi tadi yang Pak Drajat sampaikan, perawatannya, maintenance-nya, terus MKKG-nya, perlatihannya. Nah, itu yang pada saat pandemi itu belum tidak diseratikan. Makanya ini mungkin saat kesempatan ini saya juga berkhidmat kepada para pemilik dan pengelola gedung untuk segera mengecek dan memastikan proteksi kebakaran dari MKKG berfungsi dengan baik. Baik. Barangkali kalau boleh saya nambahkan, Pak. Silahkan, Pak. Salah satu, barangkali yang mungkin saja, mungkin saja, tim yang terlibat itu bukan tim yang rutin, mungkin saja. Karena sudah dua tahun mungkin saja sudah pindah tempat, tidak kerja, sehingga mungkin yang baru ini belum terbiasa dengan sistem yang ada. Itu juga salah satu kemungkinan. Begitu ya, Pak. Terasa itu salah satu hal yang harus kita perhatikan bersama itu. Itu masalahnya memang secara keseluruhan kita menghadapi masalah yang banyak yang belum ada SOP-nya. Barangkali ini dugaan saya sebagai general engineer gitu saja, Pak. Baik. Pak Satri Adhisme, di Jakarta itu seberapa sering kebakaran terjadi di gedung seperti ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau skala frekuensi kebakaran begitu agak rendah ya, terhadap dibanding dengan pemukiman dan lain sebagainya. Oke. Tapi begini, saya informasikan, sebenarnya amanat dalam PERDA 8 tahun 2008, itu tepatnya pasal 7 ya, bagian ke-1, bangunan gedung itu punya kewajiban bagi pemilik dan pengelola gedung. Ada empat hal, Pak, yang menjadi kewajiban. Pertama, kaitan dengan sarana penyelamatan jiwa, kemudian akses pemadam kebakaran, kemudian proteksi kebakaran aktif dan pasif, dan yang paling terakhir adalah MKKG, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Nah, empat hal itu yang harus dimiliki oleh pengelola gedung atau gedung tersebut, agar kami bisa mengeluarkan sertifikat keselamatan kebakaran gedung, yang tadi menguarannya ke sertifikat layak fungsi. Jadi, pertama sarana penyelamatan jiwa, yaitu tadi evakuasi, bagaimana ada dua tangga darurat yang harus dipenuhi oleh gedung tersebut, kemudian akses pemadam kebakaran. Jadi, kalau ada terjadi kebakaran, gedung itu secara bangunan tidak boleh menghambat secara mungkin portalnya, atau gapurannya, nah itu tidak boleh menghambat. Kemudian proteksi kebakaran aktif pasifnya, proteksi kebakaran seperti sprinkle, smoke detector, nah terus chemist connection, dan lain sebagainya. Kemudian MKKG, yang tadi disampaikan Pak Drajat, pengelolanya itu, pemilik gedung, siapa berbuat apa pada saat terjadi kebakaran. Nah, ini empat hal ini yang harus diperhatikan oleh para pemilik gedung. Nah, dari Gulkarmat sendiri, terkait kejadian yang baru saja terjadi kemarin ini, apakah sudah mendalami empat kewajiban gedung ini dimiliki, Pak Satriadi? Sudah, betul mbak, sudah. Jadi, kami memiliki tim, karena memang kita kewajibannya setiap tahun, pengelolaan pemilik gedung harus mengurus sertifikat keselamatan kebakaran gedung, SKK, GPTSP setiap tahunnya, dan itu meminta rekomendasi dari kami bahwa gedung itu sudah layak atau proteksi kebakarannya aktif, bagus atau tidak. Baik. Setiap tahun, kami. Baik. Saya ingin ke Pak Drajat. Pak Drajat, apa sih sebenarnya dari sebuah bangunan begitu yang kemudian membuat bangunan itu mudah terbakar, mudah merembet, dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan? Itu kompleks, saya rasa. Kalau kebangunannya sendiri, kalau kebangunannya sendiri dalam kondisi telanjang, sebetulnya sudah diproteksi. Oke. Jadi, proteksi-proteksi kebakaran, sehingga pada umumnya, kebakaran itu minimum, minimum itu dipersyaratkan agar elemen-elemen bangunan yang ada itu tahan kebakaran selama dua jam. Selama dua jam. Tanpa menimbulkan masalah-masalah yang terlalu berlebihan. Nah, tapi kembali masalahnya itu adalah, apa yang ada di situ? Apakah itu merupakan alat-alat? Nah, jadi alatnya itu berasal kapel dan segala macamnya itu. Nah, kembali di sini. Apakah memang alat-alatnya sesuai standar, sehingga punya ketahanan-ketahanan kebakaran yang juga sesuai, karena ratingnya itu ada. Atau juga kemungkinan penumpukan-penumpukan barang. Apakah itu kertas, apakah itu kain, dan sebagainya. Itu membawa efek yang berbeda-beda. Nah, jadi ini memang kompleks. Dan sekali lagi, seperti yang saya sampaikan, di DKI terutama, secara setahu saya, adalah standar ini sudah cukup baik dijalankan selama bertahun-tahun. Sudah lama sekali. Sehingga sebetulnya tinggal masalah tadi, maintenance dan supervising dan segala macam tadi. Hanya kembali, seperti yang saya sampaikan tadi juga, hampir dua tahun kita vakum. Nah, ini yang menyebabkan barangkali kita belum sepurnya siap untuk jalan 100%. Seharusnya kita sekarang barangkali ini early warning pada para pihak yang memiliki gedung atau operasional gedung yang lainnya untuk mulai memperhatikan. Barangkali Pak Siti Hadi tadi juga bisa menyampaikan juga, saya rasa mungkin sebaiknya dijadikan early warning buat semua pemilik gedung yang lain, Pak Siti Hadi. Ya, sepakat Pak Siti. Jadi juga kesempatan baik ini, saya pikir kami menghimbau kepada para pemilik dan pengolah gedung agar kembali lagi mengecek kembali proteksi kebakaran gedungnya. Jangan sampai nanti, tadi sampaikan selama dua tahun kita vakum, terus adanya pelatihan MKKG yang harusnya setiap tahun rutin dilaksanakan. Baik, tapi yang bikin penasaran adalah dari Gulkar Matsde hanya sekedar menghimbau atau punya keunangan lain. Tapi usah saja kita bahas, Pak Siti Hadi, Pak Rajat. Pemirsa, tetap lah bersama kami di Good Morning Jakarta. Ya, Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, berikut beberapa gedung tinggi di Jakarta yang pernah mengalami kebakaran. selamat menikmati. Terima kasih. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan data server pemerintah maupun swasta dipastikan aman sebab kebakaran hanya terjadi di lantai dua di antara sebelah selantai. Di sisi lain, Ahmad Riza menyebut DKI Jakarta masih banyak gedung-gedung yang tertutup tanpa jendela. Sehingga hal ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI menyikapi peristiwa kebakaran yang terjadi selama ini. Bagi kita ke depan, untuk lalu berhati-hati memang dari pihak aparat belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab sedang dilihat, nanti diproses pada waktu nanti kita akan sampaikan apa yang menjadi penyebab kebakaran. Yang kedua tentu kami berduka cita atas meninggalnya dua orang diantaranya teknisi yang meninggal tadi korban daripada Pak Ramai karena asap yang luar biasa tidak kuat jadi ini memang menjadi pelajaran jadi kita akan klipi apa yang menjadi penyebab supaya ke depan kita bisa mengambil langkah-langkah diantaranya memang di gedung-gedung di Jakarta ini banyak sekali gedung yang tertutup tanpa pendela nah ini juga menjadi perhatian kita ke depan nanti kita akan evaluasi bagaimana menyikapinya. Pemirsa kita masih bersama dengan Pak Satriadi dan Pak Derajat saya ingin ke Pak Satriadi kita lanjutkan kembali tadi ya bahwa Gulkarmat sendiri sudah menghimbau gedung-gedung untuk bisa melakukan evaluasi dan juga melengkapi terkait dengan FAKG-nya seperti itu tapi apakah Gulkarmat hanya bisa sekedar menghimbau atau punya wewenang lain untuk dengan tegas meminta memang harus dipenuhi seperti itu? Pak, jadi memang itu menjadi kewajiban pemilik dan pengelola gedung berdasarkan KD8 tahun 2008 itu diamanakan jadi kami itu punya kewajiban untuk kewenangan untuk memeriksa proteksi kebakaran dan MKKG di gedung-gedung di DKI Jakarta itu kita punya kewenangan jadi secara rutin atau sewaktu-waktu kami bisa periksa karena memang setiap tahun mereka harus memiliki sertifikat keselamatan kebakaran gedung yang dipersyaratkan jadi mereka harus mengurus itu nah sebelum itu kami harus mengecek memastikan proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik atau tidak dan bagi yang tidak memiliki proteksi kebakarannya tidak baik itu kita akan melakukan penundaan atau pembinaan untuk segera diperbaiki tapi kalau memang sampai terus sampai dengan 3 tahun berterut-terut tidak ada tindakan maka kita sampai dengan penutupan gedung juga penutupan gedung begitu ya itu kira-kira pembinaannya seperti apa sih Pak kalau misalnya ada gedung-gedung yang tidak aware terhadap proteksi soal kebakarannya kita bisa cabut SRF-nya Pak sertifikat layar fungsinya kita bisa cabut nah kemudian yang kedua memang kan di setiap gedung itu ada fair safety manager fair safety manager di setiap gedung yang memang pengelola gedung atau perusahaan tersebut yang menunjuk salah satu orang salah satu orang untuk kaitan dengan dia sebagai fair safety manager nah dialah yang menjadi komunikasi kita kaitan dengan proteksi kebakaran dan kondisi gedung tersebut dari hal pembinaan jadi saya yakin bahwa semua gedung DKI Jakarta kami periksa semuanya dan saya pastikan bahwa kalau memang dia memenuhi persyaratan kami akan berikan izin yang izin tapi kalau tidak kami akan adakan penundaan atau pembinaan atau kepeda yang sangat tertumpas jadi sebenarnya sudah ada sanksi yang menunggu kalau misalnya dia tidak memenuhi kewajiban gedung gitu ya Pak ya oh iya saya sanksi yang jelas baik saya ingin ke Pak Adrajat Pak Adrajat tadi Pak Wagup sempat menyebut soal sebaiknya itu gedung harusnya ada jendela jadi setidaknya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi kemudian entah itu asap ataupun orang yang terjebak itu bisa gampang diselamatkan nah sebenarnya seberapa penting jendela yang terbuka atau gampang dibuka itu dimiliki oleh gedung tinggi kalau boleh saya sampaikan minimal pendapat saya sendiri karena biasanya yang mengerti lebih jauh mengenai aturan ini adalah arsitek tidak semikian mudah untuk menyediakan jendela pada semua tempat karena apalagi untuk gedung tinggi jendela tapi kalau kacanya tebal ya dan pada akses kebakaran itu ada kepanikan sekalian tapi juga susah untuk dipecahkan oke padahal jendela tadi kalau ada kaca tadi seringkali ketebalan kaca tadi ditentukan oleh posisi gedungnya di lantai berapa anginnya seperti apa dan sebagainya jadi sudah seperti yang saya sampaikan tadi seharusnya sudah ada standard operating procedures dari apa-apa yang diizinkan dan sistem keamanan kebakaran itu sudah otomatis ada nah kalau itu semua berjalan dilakukan dengan baik termasuk maintenance-nya termasuk pelatihan orang-orangnya seharusnya seperti yang Pak Seli sampaikan tadi sudah safe safe lah islahnya tadi nah masalah pidana itu masalah masalah apa ya kalau terjadi kegagalan karena kalau sampai terjadi kebakaran seperti itu apalagi sampai ada korban jiwa sebetulnya baik itu pemilik atau pengguna mempunyai tanggung jawab yang diatur juga oleh undang-undang karena sudah salah satu ketentuan yang ada dalam undang-undang mengenai gedung itu ada terkait dengan keamanan publik nah inilah yang barangkali belum terlalu faham difahami oleh para pengguna pengguna termasuk penyewa ini barangkali yang kurang nah disini yang kalau kita bicara masalah tugasnya Pak Seli saya tidak bisa membayangkan beliau itu berapa banyak sih staffnya kalau tidak dibantu oleh bangunan bangunan gedung yang ribuan dan masing-masing gedung mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatasi hal itu itu tidak mungkin nah dengan adanya kemarin itu ada undang-undang cipta kerja yang kemudian masih di anulir sementara tapi masih berlaku 2 tahun ini banyak terjadi penambahan-penambahan aturan-aturan baik peraturan pemerintah maupun peraturan dari kementerian sendiri yang mengatur SLF nah ini bisa dikatakan SLF untuk kebakarannya gagal nah seharusnya ini operasional barangkali juga merupakan saya sampaikan tadi bagi semua pihak di seluruh Indonesia kemampung sekarang belum terlalu aktif mulailah dilakukan cek-cek yang harus mengatakan memastikan bahwa SLF tadi masih berfungsi agar dengan demikian kalau oke sekarang kita mulai ngantor segala macam itu tidak boleh ditinggalkan karena karena itu penting nah ini kembali karena kita sibuk dengan memperhatikan keamanan kita sebagai penghuni user dan segala macam itu kita melupakan keamanan gedung yang harusnya bukan melupakan lah padangkali ya terlena lah padangkali kalau belabat saya gitu jadi ya tanpa mengurangi apapun dan simpati kepada yang menjadi forban saya rasa ini merupakan peringatan yang baik untuk kita semua kalau kita harus proaktif nah ini pemilik gedung terutama users penyewa harus proaktif jangan karena kemarin sempat lay off pegawai-pegawai yang bertugas terus saat ini mulai lagi terus diambil serabutan siapa saja jangan seperti itu karena dengan demikian mereka tidak bisa berfungsi dengan baik belum lagi nantinya kalau ada teknologi-teknologi baru dan segala macam itu jadi saya rasa ini memerlukan kerjasama dari para pihak yang termasuk pengguna penyewa dan juga segala macam yang terkait lah itu saya rasa itu merupakan hal yang menjadi perhatian kita semua saya tambahkan sebetulnya Mbak Junita silahkan Pak Satriadi nah ini sangat penting nih betul disampaikan Pak Satriadi bahwa manajemen keselamatan kebakaran gedung yang memang sudah tersusun di gedung tersebut siapa berbuat apa secara ada lembaganya itu memang harus benar-benar dipastikan aktif karena posisinya kalau nanti setiap tahun ada pergantian orang maka kalau setiap tahun tidak dilatih maka akan akan berbeda lagi tuh siapa berbuat apanya dia udah gak ngerti lagi karena kan pasti ada pergantian-pergantian karyawan makanya kenapa setiap tahun kami wajibkan mereka untuk melatih early warning sistemnya siapa berbuat apa pada saat terjadi kebakaran tuh pengelola gedung menjadi tanggung jawab pengelola gedung untuk memastikan bahwa satpan cleaning service atau macam-macam disana bisa berbuat apa pada saat terjadi kebakaran mungkin itu yang paling penting makanya pelatihannya harus terus diaktifkan kembali nih tadi sempat vakum dua tahun mungkin itu yang paling penting ya Pak Satriadi dengan vakumnya dua tahun ini ini kan artinya apakah kita bisa berasumsi ada gedung-gedung lain yang udah berganti penyewa ataupun penghuni kemudian sekarang mereka apa ya agak bingung akan melakukan apa jika kebakaran terjadi di gedungnya begitu apakah ada langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengingatkan juga nih kita udah dua tahun nih vakum begitu jadi harus lebih aware begitu terima kasih jadi kami punya data data di kami ada sekitar 935 gedung di DKI Jakarta yang memang setiap tahun kami selalu koordinasi gitu selalu koordinasi kaitan dengan proteksi kebakaran gedung dan MKKG karena memang rutinitas itu setiap tahun kami periksa ada kewajiban gitu malah kalau misalkan gedung itu tidak belum menyampaikan itu kami ingatkan kami ingatkan tapi karena memang pada saat itu ya mungkin tadi disampaikan Pak Derajat terlena gitu ya pandemi ya gak kurang bisa mengaktifkan kembali nah itu yang mungkin perlu lagi lah kita tingkatkan kembali kegiatan-kegiatan tersebut baik terakhir Pak Derajat apa yang harus dimiliki oleh gedung supaya kejadian seperti ini tidak kembali terjadi untuk mengatakan tidak kembali terjadi saya rasa susah ya tapi sebagai kita sebagai manusia yang modern dengan segala macam kemajuan teknologi yang ada engineering-nya dan segala macam saya rasa penuhi saja standar-standar yang sudah ditetapkan harus dipenuhi karena dengan menutupi standar-standar tadi dan dilakukan dengan benar tanpa adanya suatu apa ya upaya untuk bermain-main sehingga barang-barangnya itu tidak memenuhi standar yang ditentukan itu secara fakta dan secara hukum juga sudah memenuhi keamanan itu karena kembali walaupun gedung milik A tapi kalau yang nyewa itu adalah X maka pada saat akhir kalau terjadi kegagalan fungsi tadi yang X tadi yang bertanggung jawab karena bertanggung jawab langsung dan dia itu kena pada kaitan undang-undang yang dia akan menjadi pihak pertama yang untuk diperhatikan jadi sebetulnya salah satu tambahan barangkali Pak Setiafi bisa menambahkan kalau kita menyewa ruangan baru misalnya kantor baru dan user yang pemiliknya harus ada kontrak yang jelas untuk menghiburkan tanggung jawab tadi agar masing-masing jadi bisa bisa apa ya bisa mengerti tugasnya masing-masing kewajibannya masing-masing saya rasa ini perlu diingatkan lagi untuk semuanya Pak Derajat tapi ada enggak relasi kerentanan kebakaran dengan usia gedung begitu ada enggak Pak Derajat sistemnya saja karena saya setahu saya suatu sistem itu ada ada umurnya misalnya kalau kita membeli mengelikatakanlah suatu kabel-kabel dipertentu umurnya beberapa tahun barangkali itu yang harus disampaikan oleh Pak Jaret maintenance-nya tadi jadi kalau memang harus diganti harus diganti ada alat-alat yang umur-umurnya jadi masanya ada kalau kita bicara masalah umur biasanya suatu gedung operasional biasa itu minimum ditargetkan untuk bisa operasional selama 50 tahun nah dengan demikian alat-alat yang mendukung berdirinya gedung tadi secara utuh segala macamnya harus secara periodik dikaitkan dengan persyaratan tadi agar jangan sampai gedungnya 50 tahun masih oke tapi alat-alatnya jadi tidak oke jadi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Astiari tadi maintenance ya pergantian orang yang segala macam harus tetap dimaintain dan memang merupakan kewajiban dari pemerintah dalam hal ini di TKI adalah Pak Astiari dan timnya untuk selalu melakukan itu dengan baik dan berarti ini juga apa terkait dengan tenaga-tenaga profesional yang bekerja sebagai konsultan-konsultan ya ini semua harus disadarkan belakangan ini dengan adanya undang-undang cipta kerja tadi banyak peraturan-peraturan baru yang harus dipelajari ulang sertifikasi profesinya harus betul barangkali sebagai tambahan saja dulu-dulu agak lumayan yang lolos dengan menggunakan sertifikasi yang apal-apal tapi setahu saya sekarang apalagi saya dalam posisi sekarang sebagai salah satu pembina di lembaga sertifikasi profesi yang kaitannya dengan Hagi itu memang sekarang BNSP itu betul-betul menetapkan suatu aturan yang sangat-sangat ketat sehingga diharapkan para pihak TKI menjadi lebih profesional tapi kembali kalau hanya mengikuti aturan-aturan tertulis mudah nah orangnya ini yang harus betul-betul punya kesadaran kalau memang dia mengerti masalah terakhir boleh ditambahkan tanggapannya Pak Satri Adi ya jadi terakhir Mbak cerita makasih banyak kaitan dengan pengelola dan pemilik itu ya kami berharap tadi disatakan kesimpulannya bahwa perlu dipadakan pengecekan kembali kemudian perlu kembali lagi mengaktifkan manajemen keselamatan kebakaran gedung di gedung tersebut memastikan juga yang tadi saya bilang ada empat hal sarana penyelamatan jiwa terus akses pemadam kebakaran dan proteksi kebakaran aktif dan faksifnya berfungsi dengan baik kemudian MKKG-nya berjalan dengan baik tadi yang disampaikan Pak Wagup bahwa sarana penyelamatan jiwa salah satunya itu akses asap lewat jendela nah itu harus ada alat kukul lah seperti kayak di bis itu kan untuk bisa memecahkan kaca tersebut agar bisa menyelamatkan atau menghilangkan asap itu gitu baik Pak Satriadi Padraja terima kasih telah berkembang bersama kami di pagi ini saya selalu Pak Satriadi Padraja sehat selalu sehat Padraja baik pemirsa Good Morning Jakarta masih akan kembali bisa jeda tetap bersama kami Terima kasih telah menonton